Intro Setelah melakukan pengukuran sensor dan baterai dan juga lain Maka kita akan mengecek TMS atau machine management system Dengan menggunakan G-scan2 dan akan menggunakan G-scan2 Langkah berikutnya, kita pasang kabel ke scan tool Pastikan ini terpas dengan benar Setelah terpasang Untuk konektor yang ke H2 Seperti ini bentuknya Maka kita pasangkan ke konektor H2 Nah biasanya itu ada di bawah TIR ini Di sini Di sini Di sini Kita pasangkan Tanda sudah terhubung maka akan terlihat seperti ini Berarti konektor antara H2 dan scan tool sudah terhubung Nah langkah berikutnya kita nyalakan scan tool Kita tunggu Jika sudah seperti ini berarti kondisi scan tool sudah menyala Sebelum kita menggunakan scan tool pastikan mobil dalam kondisi on atau menyala Nah karena ketika kalian akan memeriksa atau ngecek apakah di engine management system ini atau di dalam suatu sistem H2 ini apakah ada kursakan atau tidak Jika kondisi mobil dalam ke dan off itu tidak akan terdeteksi Karena apa karena itu tidak mengirimkan sinyal ke scan tool Maka langkah berikutnya adalah kita Menghidupkan mobil dalam kondisi on atau dalam kondisi hidup Oke Jika sudah dalam kondisi hidup Maka di sini Ada beberapa pilihan Ada OBD Ada diagnosis Dan ada pilihan pilihan lainnya Nah untuk pengecekan itu Kalian hanya perlu Menggunakan yang OBD Atau diagnosis Tetapi di sini kita akan Kita akan menggunakan Diakmasi Kita klik Nah di sini ada beberapa Merek Dari industri otomotik Contoh Toyota, Dehatsu dan yang lain-lain Nah karena mobil ini Bermerek Mitsubishi Maka kita Pilih yang Mitsubishi Nah tinggal di sini Dilihat automatic selection atau manual selection Jika automatic selection Itu berarti kalian Memilih atau Scan tool ini akan mengecek secara otomatis Nah itu biasanya tergantung dari Apakah ecu ini langsung bisa mengecek secara otomatis Maka Kita hanya gunakan yang manual Oke Nah di sini ada beberapa pilihan lagi Ada Ada Taiwan Karena mobil ini Bukan Dari Jepang Meskipun ini Produknya Jepang Maka kita Memilih yang Internasional di sini ada beberapa Pilihan lagi Sudah banyak Ya Kalian langsung saja ke Outlander Outlander Space. Nah, jadi kalian tidak usah memilih model year atau all connected, tidak. Kalian langsung juga ke Outlander Space. Oke, di sini juga masih ada beberapa pilihan lagi. Nah, di sini, berarti tinggal kita tinggal lihat saja kita mau pilih yang mana, atau ingin memilih yang mana. Nah, di sini ada MPI GDW Diesel, ini untuk bagian engine. Ada 4WS atau Electric Power String ini untuk EPS-nya. ABS, ASC, ASPC, WSS ini untuk ABS, untuk sistem ABS-nya, dan yang lain-lain. Karena di sini, kita sedang membahas Synab EV atau Synab Engine EV, maka kita pilih yang MPI, GDI, dan gitu. Jangan lupa klik OK. Nah, ini connecting berarti sedang memeriksa data dari ECU. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan lagi. Ada Diagnostic Trouble, Data List, Flight Record Review, Actual Test, Special Function, dan ECU, and for National. ECU Information ini adalah informasi ECU yang ada pada mobil ini. Nah, di sini, awalnya kita ingin mengecek atau memeriksa apakah ada malfungsi, atau ada kerusakan kah di dalam suatu engine mobil ini, maka kita menggunakan toklik yang DTC, paling atas. Nah, di sini sudah terlihat nih, ScanTool sudah mengecek bahwa dalam sistem ECU, di engine-nya itu tidak ada masalah, karena di sini tertulis No DTC, berarti engine mobil ini dalam kondisi aman, tidak ada gangguan dan tidak ada masalah. Oke, nanti kita akan memperlihatkan seperti apa yang ada masalah. Oke, selanjutnya, saya akan memberikan contoh bahwa suatu engine pada mobil ini sedang mengalami trouble atau masalah. Ini dapat kalian lihat di dashboard. Nah, di situ ada terlihat gambar engine berwarna kuning menyala. Berarti, ini menandakan ada masalah pada engine mobil ini. Nah, untuk mengataui dimanakah kerusakannya, maka kita menggunakan scan tool. Kita cari kerusakannya ada di tanai. Dengan mengklik diagnostik trouble kode. Oke, di sini terdapat dua masalah. Masalahnya itu pertama ada di intake air tempatur sensor dan air flow sensor. Di sini juga ada masing-masing kode P0113. untuk kodenya ini itu adalah kode universal untuk semua scan tool. Jadi, misalkan nanti kita sudah mencari search ada kode tersebut. Nah, ketika kalian mencari kode ini di Google, maka akan langsung terlihat bahwa P0113 ini adalah kerusakan pada intake air tempatur sensor. sensor. Nah, gimana nih untuk langkah perbaikannya? Nah, berarti sebelum kita memperbaiki, kita harus cari dulu masalahnya ada di mana. Setelah kita mencari lewat air tadi, akan kita cek sensor manakah yang bermasalah pada engine yang itu sudah teretam bahwa yang yang rusak adalah impact air 100% sensor atau yang mal fungsi atau bermasalah. Nah, kita langsung cari. Nah, setelah dilakukan perbaikan, di sini masih terlihat bahwa lampu engine masih menyala. Maka, kita cek lagi apakah masih ada masalahnya atau tidak. Nah, ternyata masih ada. Nah, untuk memastikan masih adakah permasalahan di dalam engine tersebut, meskipun kita sudah menyelesaikannya, maka kita klik erase atau hapus. Oke. Oh, berarti sudah terselesaikan karena pada saat kita menghapus di sini terlihat no DTC. Berarti tidak ada lagi permasalahan yang ada pada engine. kita lihat juga pada dashboard apakah masih menyala atau tidak. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa tidak ada permasalahan pada dashboard atau lampu engine tidak menyala. Gimana untuk meyakinkannya? Maka, kita klik kembali. Kita cek ulang. di sini bisa kalian lihat no DTC berarti permasalahan pada engine mobil ini sudah selesai. selesai melakukan mengesek permasalahan ini makalah terakhir pada turn up ini adalah maksudkan mengesekan emisi gas buang pada mobil yang yang tadi menunjukkan emisi gas buangnya. Ini adalah alat uji emisi gas buang yaitu beramat karena user beruntung untuk mengecek apakah emisi gas buang mobil tersebut normal atau tidak telah dilakukan pemeriksaan atau dilakukan per ini kita akan mulai menggunakan gas tanah user dimulai dari menyalakan disini ada tombol on off buat kalian lihat nah disini kita tinggal menunggu apakah gas tanah user sudah ready atau siap untuk digunakan ini berarti dia masih dalam musik berarti kita tunggu sampai waktunya ada disini kalian lihat itu selesai nanti setelah selesai maka tampilan akan keluar semua tampilan-tampilan yang ada disini nah ketika sudah muncul maka sudah kanaliser baru bisa kita gunakan bisa kalian lihat jika sudah ada tampilan seperti ini berarti belakang analiser sudah bisa digunakan nah selanjutnya adalah kalian tekan NJ NJ atau enter measurement atau masukkan key row ini jadi tolongkan kalau ini ke dalam bumbang penampot bumi kita bisa nah jika sudah terlihat pandilan bumi dan kita setelah kita masukkan maka kita tunggu angka-angka yang ada pada layar ini dalam keadaan stabil atau tidak berubah dimulai misalkan IFR dia sudah stabil berarti sudah normal nah tinggal kita lihat nih yang lain apakah masih berjalan atau tidak ketika sudah stabil semuanya maka baru kita lakukan langkah printout atau setup untuk mencetak hasil pengukuran gas analyzer maka selanjutnya kita kita mencet yang berwarna biru ini hold print oke berarti disini sudah standby ini sudah tidak bisa berubah-ubah lagi karena pada saat pengukuran pun dia sudah standby nah lalu langkah selanjutnya kita lakukan mencet lagi nih satu kali lagi nah disini akan terlihat data car number atau nomor mobil yang telah kita lakukan uji emisi gas buang tinggal kita masukin berapa nomor mobil tersebut untuk memindahkan kita pencet zero untuk melakukan memasukan langkah kita pencet use oke jika sudah sudah dimasukkan maka pencet sekali lagi hold atau print untuk melakukan print out atau setup hasil pengukuran yang telah kita masukkan maka akan keluar truk seperti ini ini adalah hasil pengukuran uji emisi gas gas buang ya dari lakaran ini berarti kita sudah menyesaikan setelah happy